Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mobil saya yang motor vannya rusak Akibatnya suara berisik terdengar dari dalam ruang kabin Oke, tonton terus videonya ya Jangan di skip ya teman-teman Biar tahu detil apa yang Oke, yang pertama kita lepas dulu tanki cadangan air radiator ya teman-teman Kemudian kita lepas selang-selangnya Untuk cara melepas selang radiator yang bagian atas Itu jangan dicongkel menggunakan obeng atau alat jenisnya teman-teman Kita cukup puter saja selangnya sampai bergerak sambil kita tarik ke arah luar Kemudian lepas soket motor van Dan tekan pengunci rumah motor vannya ya teman-teman Kemudian kita turunkan motor vannya Kemudian lepas vannya ya teman-teman Kalau bautnya keras kita bisa ketok dikit Biar gampang bukanya Kemudian kita buka tiga mur Menggunakan obeng plus ya teman-teman Teman-teman bisa pakai impact kalau ada Karena cukup keras Kalau jarang dibuka ini Murnya macet ya teman-teman Sebelum dibongkong Kita congkar motor vannya Sebaiknya kita kasih tanda dulu ya teman-teman Biar nanti pada saat kita masang Lebih mudah Jadi gak usah nyari-nyari selahnya Kemudian kita congkel saja penguncinya Yang ada di keliling tutup motor vannya itu Dengan obeng min ya teman-teman Nah penyebab utama motor van obeng itu karena arangnya habis ya teman-teman Kalau arang habis Pairnya itu tekanannya jadi lemah Sehingga motor van oblak Untuk perbaikannya kita bisa ganti arangnya saja ya teman-teman Kita ganti arangnya saja Nah kebetulan saya punya motor van lain Yang arangnya masih lumayan bagus Untuk dipasang di motor van yang akan diperbaiki Nah ini arangnya pada habis ya teman-teman Nanti bisa diganti Dan pernya bisa direnggangkan lagi Nah ini saya milih asnya yang masih lumayan bagus ya teman-teman Ini ada dua Tapi satu asnya sudah kemakan Nah ini yang bagus Kita buka penahan pernya dari sisi sebelah luar ya Kalau sudah kebuka kita bisa lepas per-pernya Dan kita regangkan agar lebih kuat lagi tekanannya Arang yang sudah habis Kita putus kabelnya Kemudian kita sambung dengan arang yang baru Dengan disolder Regangkan pernya ya Agar tekanannya kembali kuat Setelah semuanya terpasang Dan bearingnya sudah dikasih kris ya Kita bisa langsung pasang yang bagian mahnipnya Atau tutupnya itu teman-teman Dengan cara seperti ini Lalu kencangkan lagi penguncinnya ya teman-teman Jangan lupa paskan tanda yang sudah ditandai sebelum memongkaran tadi ya Kemudian kencang Lalu pasang motor van ke show route van Atau ke rumah kipas ya Kencangkan Tiga mur Kencangkan Lalu bersihkan ya Kemudian pasang baling-balingnya Jangan sampai lupa pencangkan sekalian bautnya Kemudian pasang kembali motor van AC Lihat langkah-langkahnya ya teman-teman Untuk pemasangan kebalikan dari pembongkaran Terima kasih telah menonton! Pasang selang radiator Pasang selang radiatornya Jangan lupa lumasi dulu ya teman-teman Agar kelak kita pongkar tidak lengket Baik teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih